Hai mari menanam dan berkebun dengan organik Oke ini batin ilham sudah berapa umurnya ini Pak ini baru tiga bulan nilam ini berapa lama dipanen dia di rencananya usianya lima bulan atau enam bulan pas sudah panen Oh enam bulan dia panen di langsung disangki dipotong gitu dipotong dia baru kita terus bawa di pabrik penyuling Oke tapi dia nanti tumbuh lagi harga berapa Pak kalau harga minimal sekarang kalau pemasaran 570 per kilogram yang basah yang sudah jadi yang kering sudah minyak 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 kalau dia kalau mentah yang sudah jomboran kering dia harga dasar umum yang kalau seperti kabupaten pos 9000 dari 8000 sampai 9000 Oke per kilogram harganya ya inilah kami punya tanaman sementara berapa luas sudah Bapak tanam ini lahannya yang sudah ditertanam sekarang sudah sekitar lima ribuan lima ribuan apa lima ribuan pohon sudah tertanam Oh ini luas lahannya Bapak berapa luasnya seluruhnya keseluruhan ini dua hektar Wow hektar dua hektar ada di bawah sampai ke bawah ya ada kelapa ada sagu pak gagal sekali lahannya Bapak ini nangka pisang eh ini Raffi Bapak Raffi punya Bapak Raffi punya mantap Bapak Raffi ini leh ah ya dia sementara berjuang kami sudah Pak pakai anu Pak organik pendekatannya mau saya boleh-boleh-boleh nanti kita belajar organik boleh-boleh ajarikan iya eh berapa orang Bapak disini petani kalau saya ada di sini kelompok yang ada daerah bawah ini ada tiga orang baru Bapak tinggal di sini terus iya di sini di kebun Pak sudah menginap di kebun sekarang saya turun sini tidur sendirian kadang dengan ibu mamanya woi ada jagung jagung banyak untuk anu Pak ya makanan juga oke siap ya iya setelah Bapak bisa jadi mempraktekan bisa memberikan tangan cuman cerita harus langsung di materinya Pak inilah kemasan penutup yang kami gunakan oke berarti plastik bekas meh iya itu plastik bekas itu dulu dijesikan agar supaya dia tidak mengandung kimia atau apa ya oke pemanis sekarang kita langsung di tempat tempat untuk penanaman itu kalau saya ambil lagi buah di pepaya ya terserah dia kebunnya juga ini ya mah gitu om jadi kan biasa dia hehehe hahaha kalau saya dengan dia itu saya tidak pernah melarang karena kebunnya juga oke saya soti hati melangkah harus dilihat jangan dapat ingin ya saya ambil biar tanpa menggunakan pisau bisa ambil ya oke tentu Pak oh begitu oke di petik satu saya petik ya dengan cara ini petik ini dilihat yang sudah anu nah itu berarti sudah dua ya tidak ada syaratnya betik dia tuh Pak yang penting sudah bagaimana kan ditahu dia sudah layak diambil bagaimana apa-apa kayak begini kan ini layak diambil cuman jangan diambil dia ada di sini kosong tidak ada dia punya cabang oh karena supaya dia tumbuh lagi supaya dia tumbuh oh oke seperti ini nah ini jadi memang dikasih tinggal satu ruas Pak ya dari tangkai utama jadi dia kuat ini supaya kuatnya kita ambil tapi lebih bagus menggunakan gunting supaya lebih bagus potongan jadi Pak cara menanamnya sekarang saya kasih materinya di sini dan jaraknya siap jadi di sini berapa jarak dia sudah pas jarak ini jadi jarak tuh jarak menanam Pak jadi kita gali sekitar satu meter ya Omeh tidak sampai 50-50 oke 20 jarak itu sekarang sudah mulai kita pengelolaan menanam lihat cara menanam Pak oke nah terus baru kita tanam masih menuju tanah berarti ini sudah ditanam sudah tertanam ini penanaman awal lagi tapi usahakan dia jangan sampai diantaranya ini nanti kalau dia diantara ini tidak akan tumbuh dia maksudnya bagaimana itu maksudnya ini kan ini antara toh harus dia langsung ini ini menggunakan dia di atas tanah supaya dia bisa tumbuh jadi makanya dia jarak begini di dalam tanah ada kan ruas satu di bawah kan ada ruas satu di bawah ya ruas satunya di bawah masuk ke bawah berarti sudah ada ruasnya kemudian baru saya ambil ini caranya menutup masukkan dia baru tutup usahakan setelah kita tutup ini kan sudah diproses toh baru kita kumpulkan tanah Oke Oh begini kumpulkan tanah habis itu baru kita agar supaya dia tidak mudah mati ini tahap pertama jadi saya kasih materi tidak oke nah ini kenapa harus ditutup Om supaya dia agar supaya dia bisa bertahan hidup baru dibukanya lagi nanti kapan setelah dia lima enam hari kita cek Oh begitu ini antaranya kan mau ini bentar 5-6 hari dicek 5-6 hari cek bila dia tumbuh segar berarti dia hidup kalau tidak diganti kalau tidak dia kita akan ganti karena dia ini tidak melalui langsung kita istilahnya pencangkokan ini langsung ini penaman mbak dia satu ruas harus masuk kami nah ini satu ruas toh terus saya sudah masukkan toh Oke nah jadi begini sudah ditanam biar dia diterikmat hari bila tanah kering harus dibasarkan oke habis kita basahkan ini penanaman nilam terus kita ambil lagi tutup setelah kita tutup baru kita mulai tutup dengan tanah tanah Oke ini inilah ini praktek langsung ini Pak ini ini kerjanya PPL ini Pak cuman saya tidak menemukan di PPL itu tentang praktek penanaman ini karena ini tanaman belum masuk daftar petanian Oh gitu langsung kita tutup lagi pakai kemasan jadi prakteknya tiga pohon batu memang selama ini Bapak dapat ilmunya dari mana nih Pak kalau saya belajar langsung dengan petani milam di di tojo nauna Bapak lalu waktu pulang berarti saya pulang ke tojo nauna ambil bibit di sana ini bibit dari tojo nauna ini ini bukan bibit sindua ini tojo nauna punya berarti tidak ada memang Bapak dapat dari sini Pak langsung dari sana bapak cari tahu sendiri nanti terakhir kemarin saya dapat ada saudara saya di jono enu dia punya ladang milam itu lebih 10.000 pohon dia sudah hampir panen bulan tiga Insya Allah dia akan panen Oke itu jadi saya ini Oh di jono ada Pak siap oan itu om yang kadus tidak komitanya saya disitu Bapak Anas Bapak 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 Anas dengan nama adanya Nunung Bapak Nunung Oke semua kenal itu itu petani milam sudah mulai hampir sukses Oke itu itu saya punya saudara sepupu dua kali saya itu jadi berikut-berikut kalau Bapak ada materi di sana nanti sama-sama kita boleh siap Bapak boleh singgah dengan salam di rumah kita di kampung kita bersama situ jadi tergantung dari saudaranya Raffi loh karena saudaranya Raffi loh yang berduang ini alpokat baru usia tiga tahun sudah mulai belajar berbual ini Pak baru tiga tahun iya mending kamu tanam Alhamdulillah Pak mending kamu tanam daripada lama di sana terdiana kalau kalau kami dikasih dengan senang hati Pak Alhamdulillah Pak kalau karena saya seluruh orang Mbak ambil terdiam ambil iya mending ditanam di sini saya butuh Pak jelas ada tanah ada yang urus kalau ini paduan kopi baru dua tahun lapan bulan dia sudah mulai berbual Pak ini kopi paduan Arabika Lampung ini paduannya sudah padu kemarin jadi saya campur tanaman mana yang berhasil duluan itu yang saya tahan Oke itulah hasil jadi saya penuh tanaman Pak jadi tinggal dilihat weh ini Bapak tahu sejarahnya ini saya tanam Pak Oke gempa kemarin Pak terjadinya gempa Purtamat selamat menikmati